Intro Yang pertama, kalian pastinya butuh loose lift Karena disini temanya low budget, jadi disini aku beli loose lift yang garis-garis Karena kalau yang garis-garis itu lebih murah daripada yang kotak-kotak atau enggak yang titik-titik Nah loose lift ini tuh aku beli yang isi 50 lembar Harganya cuma Rp. 8.000 Loose lift ini bisa banget kalian cari di fotocopy terdekat Karena ini juga aku beli di fotocopy deket rumahku Nah buat brush pennya, disini aku pake brush pen merek Snowman Karena Snowman ini brush pen yang paling murah dari semua brush pen yang ada Harganya itu kisaran antara Rp. 4.000-8.000 aja Kalian bisa cari brush pen ini di berbagai e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain Karena waktu itu aku beli di Shopee ini harganya cuma Rp. 4.500 Dan warnanya aku pake yang warna Crimson Light Buat pulpennya, disini aku pake pulpen gel yang merek Joico yang warnanya hitam Karena nanti pulpen ini tuh bakalan aku jadiin pulpen utama atau kayak pulpen dasar gitu Karena nanti aku bakalan lebih banyak nulis pake pulpen ini Dan ini tuh aku beli di fotocopy deket rumahku itu harganya cuma Rp. 3.000 Nah buat pengganti pantel touch atau tombow Fude no Suke Disini aku pake speedo Snowman yang warna hitam Dan ini aku beli tuh harganya cuma Rp. 1.000 Buat highlighter-nya, disini aku pake merek Joico yang warna Pink Pastel Lanjut buat pulpen warnanya, disini aku pake pulpen merek standar AE7 yang warna merah Pertama-tama siapin dulu kertas lucifnya Step selanjutnya yaitu nulis judul Disini aku pake snowman brush pen yang warna Crimson Light Selanjutnya, biar judulnya lebih rapih Disini aku rapihin pake pulpen gel merk Joico yang 0.5 Jadi cara ngerapihnya itu aku tebelin pinggirannya pake si Joico gel pen ini Pemakenut 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 Nah biar letternya lebih hidup Atau keliatan kayak 3 dimensi gitu Aku tambahin lagi shadow Pake si pulpen Joico gel pen ini Oh iya buat kalian yang mau aku bikinin Video tutorial gimana cara bikin shadow Kalian bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya Nanti aku bikinin videonya Lanjut aku kasih hiasan dengan tema planet Masih pake pulpen Joico ini Biar letteringnya gak terlalu keliatan simple-simple banget Nah jadi aku ada tools tambahan Yaitu penggaris dan pensil Jadi nanti catatan ini tuh bakalan aku bagi 2 Biar lebih irit kertas Selanjutnya aku bikin garis hiasan Buat subjudulnya Disini aku pake Joico highlighter pastel yang warna pink Jadi nanti di subjudulnya Bakalan aku pakein Spidol snowman yang warna hitam Buat pengganti pastel atau tombow fudenosuke Yang dipake para study grammar Buat ngehias catatan mereka Oh iya sebelum kalian tulis subjudulnya Pake spidol ini Pastiin dulu Highlighter yang tadi tuh udah kering Karena kalo belum kering itu Hasilnya bakalan meleber Nah isi dari subjudulnya ini Aku tulis biasa Pake pulpen gel dari Joico Kalo udah Aku bikin lagi subjudul Pake highlighter dari Joico Yang warna pastel Dengan bantuan penggaris Karena kalo gak pake penggaris itu Hasilnya bakalan miring-miring Selanjutnya Kalo udah kering Aku timpa lagi Pake spidol snowman Warna hitam Nah jadi nanti Di setiap subjudul itu Bakalan aku bikin Kayak gini terus Karena dari subjudulnya itu Masih ada poin-poin lagi Jadi poin-poinnya itu Aku tulis pake pulpen merah Dari standar AE7 Terus isi dari poin-poin itu Bakalan aku tulis lagi Pake pulpen Joico Yang warna hitam Nah jadi format penulisannya Bakalan kayak gini terus Jadi di sububnya itu Bakalan aku tulis Dengan gaya yang Kayak tadi udah aku bikin Terus poin-poin dari sububnya itu Bakalan aku tulis Pake pulpen warna merah Dan isinya itu Bakalan aku tulis Pake pulpen warna hitam Dan seterusnya Sub indo by broth3rmax Karena bagian kirinya udah penuh Jadi aku pindah ke bagian kanan Sub indo by broth3rmax Nah kalo catatannya udah selesai Jangan lupa buat hapus Garis batasan yang udah dibikin Pake pensil tadi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax